Halo semuanya dengan Redo dari GMS Live Dan saya sekarang bersama dengan Pastor Judy Guzmanto Hai Saya seneng loh lihat senyumnya teman-teman hari ini Ya gak bisa lihat sih senyumnya Saya berasumsi teman-teman waktu lihat Pastor Judy langsung tersenyum Karena beliau lah yang menciptakan lagu tetap tersenyum Jadi kan gak tau ya bawahnya kalau lihat gue ini tuh pengennya itu Belum kok Bajal udah lucu Aku jadi pendeta kalau gak jadi pelawak Iya iya kalau gak jadi pelawak Nah Pastor Judy ini adalah ketua dari Departemen Press and Worship seluruh Gereja Mawar Syaron Dan beliau juga adalah gembala dari regional Pulau Kalimantan Dan juga beliau adalah gembala dari Pro-M Pro-M itu adalah ibadah profesional muda Dan buat saya sendiri Kok UD ini adalah seperti Koko, Papa, Jari Jato Bangun saya Dari saya SMA, nakal-nakalnya saya Beliau yang selalu mendidik saya sampai sebesar ini Sampai maksudnya badannya sebesar ini Dari kecil sampai besar ya Kok ya Dari saya masih single sampai Dari waktu masih belajar Sisi itu dia Dari saya masih kecil sampai besar Sisi sampai sekarang punya anak juga Sama kayak Kok UD, Kok UD juga dua Oke nah kita akan ngobrol-ngobrol tipis soal PAW hari ini ya Kok ya Saya akan mengontarkan pertanyaan Kok UD yang akan menjawab Oke kok, siap kok Oke, siap Oke kok, nomor satu Iya Berapa lama Kok UD itu ada di Kereja Mawar Syarok? Jadi saya ada di Kereja Mawar Syarok itu tahun 1988 Wush Bulan Desember tahun 1988 Tapi full timenya itu tahun 1991 Jadi waktu lulus SMA 1991 saya full time Sampai sekarang Sampai sekarang Ditung sendiri berapa lama Katanya dia bilang fosil kali Fosil Oke lah Kok UD kan dulu Rido kan sering dengar cerita Kok UD itu ngomong kalo Kok UD itu Worship Leader Nah Kok UD itu berapa lama jadi Worship Leader? Awal si pertama masuk ya tidak langsung jadi Worship Leader Itu Saya Ya kira-kira Kira-kira 3-4 tahun setelah itu baru jadi Worship Leader Jadi dihitung aja kira-kira tahun Tahun 92-93 itu mulai Terakhir saya memimpin pujian Itu yang memang resmi di ibadah Itu tahun 2010 2010 2010 2010 2011 Jadi Ya kira-kira hampir 20 tahun lebih ya Wow 20 tahun lebih 20 tahun lebih Sampai sekarang sih Pasiennya masih mau Ya cuma kan sudah umur Hahaha Kalo saya gak kelar-kelar Rido gak keluar-kelar Jadi saya harus tahu diri Hahaha Ini kok Apa namanya Kalo Rido kan belajar banyak nih dari Ko UD atau Ko UD Worship Leader Nah sebetulnya tujuan tertinggi dari seorang Worship Leader itu Atau goal yang harus dicapai Worship Leader itu apa sih Kok Tepenaran atau apa Bukan sih Sebenarnya Worship Leader itu adalah sebuah pelayanan Ministry yang dibangun dari sebuah kehidupan Makanya Ko UD sering bilang bahwa Kita ini harus memulai dengan kehidupan kita Makanya Praise and Worship itu Sebenarnya menurut Ko UD itu bukan sekedar Di panggung Bukan sekedar pelayanan Pelayanan adalah sesuatu yang dibentuk Supaya acara gereja itu bisa berjalan dengan baik dan luar biasa Tetapi dasar dari pujian penyembahan itu adalah Kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan Nah itu yang harus dibangun Makanya Praise and Worship bagi saya adalah Hubungan saya pribadi dengan Tuhan Nah dari situlah dibangun sebuah ministry yang kuat Karena dimulai dari hati dan hidup kita Jadi PAW kita Ya kalau namanya ketenaran Gini Pelayanan ini adalah pelayanan yang memang penuh dengan godaan Namanya ketenaran itu Apalagi kalau kita ini Dalam anointing Dalam pengorapan Tuhan Mau tidak mau karena kita di panggung Kita itu dilihat Makanya saya selalu bilang Hati-hati dari sisi ini Tapi karena apa Tujuan PAW bukan di situ Tujuan perseolusi bukan di itu Tapi hidup kita Dimana kita Kita menghidupi Presiden worship itu Lalu kita bawa di panggung Nah itu yang berdampak bagi jemaat Sampai mereka ketemu dengan Tuhan Jadi Penyembahan sebenarnya dalam konteks ibadah Adalah membawa umat Tuhan Untuk ketemu dengan Tuhan Masuk dalam hadirat Tuhan Nah kita harus berada di hadirat Tuhan Gitu Gitu Padahal saya tanya soal worship leader Tapi Rangkum semua soal perseolusi Yang betul sih perseolusi Nanya soal worship leader Ada singer Ada PA Musik Iya Jadi tadi itu jawaban yang sangat Kompleks Kompleks Pembawa umat besar di panggung itu Kayak apa sih Bu Ya gini Kadang-kadang kita terjebak pada situasi ini Kita lebih 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 Memikirkan skill Bukan berarti saya gak ngomong skill itu gak Penting Penting Tetapi Jangan sampai gara-gara gitu Kita menarik orang Kepada diri kita Itu kesalahan besar Justru bahwa mereka adalah Mereka harus ketemu dengan Tuhan Makanya itu Kita ini Adalah orang yang paham hadirat Tuhan Makanya harus tahu hadirat Tuhan Harus tinggal di dalamnya Sehingga ketika kita menuntun jemaat Masuk di situ Kita adalah orang yang memang ada di situ Kita tidak menjadi pembohong Bayangin kita nih nyanyi Nyanyi dengan semua suara Dan lain sebagainya Suara yang bagus Dan lain sebagainya Permain musik yang bagus Dan lain sebagainya Tapi sejujurnya Kita secara pribadi Gak pernah tinggal dalam hadirat Tuhan Nah itu Yang saya sebut pembohong besar Sebenarnya bukan hanya PAW sih Tokotbah juga begitu Tapi karena kita ngomong konteksnya PAW Ya anak-anak PAW harus ingat ini Sebenarnya manifestasi dari pelayanan kita di panggung itu Harus merupakan sebuah cermin Dari kehidupan kita sehari-hari Jadi apa yang terjadi di panggung Itu harus terjadi di kehidupan kita sehari-hari Dan luar biasa Jemaat sekarang Ngerti loh Apalagi kalau gereja suka mengajar orang Tinggal dalam hadirat Tuhan Ya saya ini paling tidak suka sih Kalau ada jemaat yang suka membandingkan Tapi ada beberapa jemaat yang Ya tarol jemaat ini baru belajar gitu Karena mereka ini suka di hadirat Tuhan Tuhan tiba-tiba suka begini Kalau si memimpin pujian si A itu ya Oh enak Tapi yang B kok kering ya Saya sejur sekali lagi ya Saya nggak suka kalau ada jemaat begitu Ya ini butuh pengajaran Tapi itu kadang-kadang muncul Karena mungkin tingkat kedewasaan jemaat Tapi saya dari sisi jemaat nantilah Itu urusan kebalan dan pengajar Tapi dari sisi pelayan ternyata Kita itu bisa gitu Orang itu bisa tahu Orang ini Dia di hadirat Tuhan atau tidak Makanya itu tidak boleh jadi pembohong Anda kan ketahuan soalnya Oke oke Jadi pembohong besar itu maksudnya Tadi Koyidi bilang Ya itu tadi kita tidak berada dalam hadirat Tuhan Di panggung Ya itu cukup menemplak banyak Banyak kita semua sih teman-teman Tapi kok misalnya kita ngomong soal gini kok Kalau memang orang ini kedapatan Memang dia pembohong besar Misalnya nih Apakah itu nanti Ya jelas nggak berkenan di hadapan Tuhan Tapi kalau orang itu bertobat gimana Misalnya nih dia sadar Aku nggak mau jadi pembohong besar Di dalam panggung Tapi setelah itu Misalnya jatuh dalam dosa Iya dia Aku sudah jatuh dalam dosa Minggu ini aku harus pelayanan apa enggak ya Itu gimana Ya jadi gini Bagi saya Pelayanan Press and Worship Tadi saya bilang bukan sebatas pelayanan Tapi ada pengembala di dalamnya Selalu kita ini Selalu diajar Raster Philip juga Suka ngajar kepada kita semua Bahwa Bahwa begini Kalau ada anak main lumpur gitu ya Lalu anak itu kotor Yang dibuang itu lumpurnya Bukan anaknya Anaknya tetap diterima Anaknya tetap dibersihkan Bagi saya Ministri itu gini Ministri itu bisa kapanpun Orang itu bisa diberi kesempatan kapanpun Tapi Kalau kita kehilangan orang Orang itu yang paling-paling berat Karena itu Setiap orang yang jatuh dalam dosa Bagi saya lebih baik Datanglah kepada pemimpinmu Jangan memutuskan apapun Tanya kepada pemimpinmu Nanti biar pemimpin yang akan dengan Dengan Penggembalaannya Sebagai seorang Bapak Untuk menerima Bagi saya pribadi Kalau saya mendapati Anak-anak seperti itu Bagi saya Mereka itu anak Bagi saya Orang itu jauh lebih penting Daripada sekedar Demi ministri kita tuh Merelakan orang itu dibuang Bagi saya memang itu Karena ministri itu bisa dibangun kapanpun Ya Tapi orang itu Itu butuh waktu Orang itu butuh perhatian Kalau itu Kalau saya dapat begitu Bagi saya Saya akan terima orangnya Dosanya akan saya bersihkan dari hidupnya Nah itu tergantung nanti Dalam pembicaraan penggembalaan Jadi menurut saya Tetap Gereja akan menerima Gereja akan memulihkan keadaan kita Supaya setiap kita jangan sampai ketinggalan Wow Setelah itu baru pelayanan dipulihkan Gitu kan Ya Amazing ya teman-teman ya Amazing Oke Sekarang saya akan tanya lagi Sama Ko Yudi Saya ini sering lihat Ko Yudi ini membapak banyak orang Dan Banyak orang Itu dibawahnya Ko Yudi tuh Bahkan Bisa meleset lebih tinggi Daripada Ko Yudi Hehehe Nah Bagi saya pribadi Saya melihat bahwa Pastor Yudi ini Adalah pastor dengan hati yang besar Yang dia tuh suka Kalau lihat orang lain itu Atau apalagi anak dibawahnya itu Dipakai Tuhan Lebih Nah gimana Siku Hati yang besar itu ya apa Siku Maksudnya Gimana Gimana untuk kita itu Teman-teman PAW Terutama yang untuk PAW Punya hati yang besar itu gimana Hati yang besar itu dimulai Pertama adalah Maksudnya Kita tidak boleh Memfokuskan Semua pada diri kita Kalau kita Memfokuskan pada diri kita Pasti apa yang namanya Iri Tidak suka Merasa tersaingi Merasa tidak diperhatikan Kita tuh menjadi orang yang nyatim piatu Akhirnya Maaf ya Maaf Saya bicara bukan Orang yang sungguh-sungguh Yang nyatim piatu Bukan Tapi lebih karena spiritnya Dia butuh diperhatikan Butuh merasa 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 tidak diperhatikan Merasa tidak diorangkan Terus Pikiranya cuman ke diri kita Selama kita masih seperti itu Saya percaya Anda tidak akan pernah bisa menjadi besar Tapi kalau kita tuh boleh melihat lebih pada Apa ya Ke gambaran yang lebih besar Hari ini misalnya Kalau misalnya Ridu dipakai lebih luar biasa daripada saya Oh saya ikut bangga Kenapa Paling tidak Saya Paling tidak Saya pernah ada di hidupnya Paling tidak Sampai hari ini Puji tua lah Saya masih dianggap Paling tidak Paling tidak Itu saya Thank you Untuk rencana Tuhan buat kehidupan Ridu itu Tuhan itu melibatkan saya Jadi saya Saya tidak akan pernah menjadikan Ridu saingan saya Oh Betapa Betapa murahnya saya Kalau itu menjadi saingan saya Lalu saya tidak suka Lalu saya Bunuh pelayanan nurun Justru saya harus jadi orang pertama yang mendukung Dia lah Nah saya Tahu Kalau semua orang punya sikap hati seperti ini Wow Saya percaya pelayanan tidak akan pernah berhenti di hidup anda Tuhan itu akan 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 Berikan sebuah kesempatan yang lebih dahsyat lagi Dan levelnya akan terus meningkat Dan saya juga tidak takut untuk melihat Anak-anak Atau orang-orang yang dipercayakan Bulu di dalam pengembangan saya hari ini Hari ini lebih maju dan lain sebagainya Justru itu yang membuat saya ini bahagia Ya Loh jujur Awal-awal Awal-awal dulu saya pernah belajar tentang konsep ini Dan itu Tidak gampang Tapi ketika saya mengerti bahwa Pelayanan bukan bicara soal kita Oh bukan Tapi bicara soal Tuhan Kalau selama Tuhan ditinggikan Wow itu adalah sebuah Sebuah kepercayaan yang besar Buat kita untuk terlibat di dalamnya Dan saya bersyukur untuk itu Nah dari situlah Tiba-tiba Lihat orang lebih dipakai Tuhan Orang lebih maju Lihat orang Apalagi di pelayan-pelayanan kita Tiba-tiba orang ini bisa dipakai besar Waduh ikut-ikut senengnya itu Betul-betul ikut seneng Gitu ya Iya iya Saya masih ingat sih Waktu itu saya KKR di Manado Lalu ada orang Oh ini kirah sama saya sih Ada orang bilang lihat itu Kok yang kok lebih bagus Daripada kamu Oh iya Tapi Goyudi Iya Goyudi kan langsung Goyudi bilang seperti ini Lu kan berarti Saya berhasil Saya berhasil Apa namanya Mendidik Sehingga dia lebih bagus dari saya Jadi dari situ saya lihat Wih Goyudinya hatinya besar So teman-teman Kita harus punya hati yang besar Memang Kalau orang Kita simpati sama orang Yang lagi jatuh itu Lebih mudah Daripada kita itu Ikut bersuka cita Ketika orang itu diangkat Jadi PAW itu harus punya hati yang besar Ya Goy Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan Oke ini Sekarang saya tanya lagi ya Kok Yudi ini menciptakan Lagu juga Nah So far yang ada di GMS Love itu Saya ingat Saya hafal Lagunya Kok Yudi itu apa aja Gitu Karena saya salah satu fansnya Kok Yudi Kok Yudi itu punya 4 lagu Yang pertama Tiada yang lain Lalu yang kedua Yang ketiga Itu tetap tersenyum Empat kok Yang ketiga itu Peluk aku Yang keempat Seribu rasa Oh iya Tuh kan Saya lebih hafal Saya lebih hafal Lagunya bapaknya Soalnya lagunya sudah diserahkan Sejak saya Aku ingat memilik Jadi lupa Seribu rasa Seribu rasa Iya Seribu rasa Yang seperti itu teman-teman Kalau teman-teman belum tahu lagunya Bisa pergi ke spotify Atau digital musik Album dari GMS Live Yang home Promosi sedikit ya Jadi saya mau tanya Ada satu lagu yang sangat memberkati saya Yaitu tiada yang lain Tuhan tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Gimana kok ceritanya Kok bisa lagu itu Oh Lagu itu diciptakan Ketika saya ada di Marado Sebuah Jadi waktu itu Saya lagi dipercaya Untuk merintis gereja Bukan hanya di Marado Tapi di kota-kota kecil Yang di sekitar Marado juga Itu Kira-kira Ya Beberapa gereja lah Beberapa gereja Lalu di dalam waktu itu Ternyata Tiap-tiap gereja itu Mengalami persoalan Hmm Persoalannya beda-beda Tetapi waktunya bersamaan Jadi Saya sebagai Kembala Kembala regionalnya Tentunya juga Harus menghadapi Semuanya itu Nah salah satu Di satu kota kecil Di sekitar Marado Itu saya dipanggil Oleh namanya Di sana Di mana itu Hukum tua Hukum tua Jadi kayak orang-orang Yang telah dituakan Atau orang yang kayak Tua-tua 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 tempat Itulah Jadi karena ada Karena kita dituduh Sebagai gereja sesat Gereja setan Macem-macem Karena mungkin Konsep atau Salah paham Waduh Saya ini Ya pendeta Bukan pendeta Bukan pendeta Bisa takut Takut juga Menghadapi itu Karena ini masyarakat Yang marah Yang menuduk Kita ini sesat Tapi saya harus menghadapinya Nah di tengah-tengah itu juga Jujur aja Anak saya ini Lagi Lagi ujian Anak saya yang pertama itu Soal matematikanya ini kurang pinter Nilainya Rendah-rendah banget Nah hari itu Dia mau belajar Karena besok ujian Jadi saya lagi mikirin gereja Lagi begini pasal gereja Tiba-tiba anak saya bilang Pak ini mau Mau ujian belajar Waduh Saya ngajari anak saya Mak sih Gak bisa Saya ngajari anak saya Gak bisa Waduh Stres juga ya Karena gak bisa Akhirnya saya tumpangin tangan Sekian belajar sendiri Sudah Nah besok paginya Saya antar anak saya sekolah Terus saya balik ke rumah Ke rumah itu Saya sengaja tidak ke kantor Saya sudah izin Karena saya ingin berdoa Karena sorenya Itu saya harus menghadap Orang-orang di kota itu Ya akhirnya saya Saya lagi berdoa Lagi berlutut Berdoa begitu Tiba-tiba Anak saya pulang siang itu Karena gak sama saya Tapi sama jemaat Dianterin Udah Tiba-tiba Anak saya Ketika anak saya tahu Bahwa saya tidak ke kantor Oh dia seneng banget Akhirnya dia masuk kamar Saya lagi berlutut Tiba-tiba dia Langsung gendong Apa ya kayak Dia main guda-gudaan Saya lagi berlutut Saya bilang Papa lagi berdoa Nak Kok bisa begini Lalu saya lepas ke tangan Saya tanya Kenapa Anu Pak Tadi ulangannya langsung dibagi Oh iya Oh iya Begitu dibagi Ini Persoal nambah lagi Pikiran saya Karena Bidang soal matematika Anak saya gak pernah nilai bagus Aduh Begitu saya Langsung dibagi Ini dapat berapa Ini dapat jelek lagi Semakin Semakin Sudah jatuh Ketimpa tanggal Dari tanggal itu Ada redo lagi Betul-betul Betul-betul hancur Betul-betul hancur Pikiran saya Manusia Tapi begitu Ulangan dikasih saya Ternyata Nilainya 100 Jadi seumur hidupnya Anak saya baru kali Itu terima Nilai 100 Waktu saya lihat itu Wih saya juga ikut seneng Wah Luar biasa ya Luar biasa Lalu saya peluk dia Luar biasa Luar biasa Dia main begitu Nah waktu Waktu dia main Tiba-tiba Tuhan itu Gini Tuhan itu kayak bicara gini Kamu itu punya Persoalan Mujisat belum datang Tapi lihat Ada mujisat-mujisat Kecil di sekitarmu Yang terjadi Dan Tuhan izinkan terjadi Hanya untuk memberitahumu Bahwa aku ini Setia Aku ini menyertai Tidak ada Allah yang lain Sekalipun memang Mujisat Yang sesungguhnya Belum kita terima Tapi lihat ada Mujisat-mujisat kecil Yang kita alami Itu Tuhan itu Mau berkata Bahwa tetap tenang Aku ini Allah Makanya itu Tiba-tiba saya nangis Saya Ini mau nangis Saya nyembah Tuhan Saya nyembah Tuhan Lalu Lalu tiba-tiba keluar Aku sembah Engkak Allah yang perkasa Itu tiba-tiba muncul terus Dan Saya mengalami kemenangan Waktu saya datang ke kota itu Ternyata gak ada apa-apa Mereka emosi Tapi ketika semua pertanyaan Ditanyakan kepada saya Saya berikan jawaban Dan saya gak tahu Tuhan untuk berikan hikmat Satu persatu Bisa menjawab Dan Ketika saya menjawab Masyarakat waktu disitu Tidak ada yang bisa Tidak ada yang bisa menjawab Artinya Mereka menyetujui jawaban saya Lalu mereka pulang Satu persatu Dan saya pulang dengan kemenangan Bahwa dia Allah yang besar Tidak ada yang lain Seperti dia Oh Ya itu dia Waktu kita mengalami masalah Kita gak boleh mengasihani diri sendiri Ya Yang fokusnya ke Tuhan Makanya lagu tadi diciptakan Eh Jadi gak perlu punya skill tinggi sih Baru bisa Ciptain lagu Gak perlu tunggu fasilitas Kok saya merasa tersimpit ya Ini Tidak perlu skill tinggi Nyendir saya ini Hahaha Iya iya Saya juga dengar Kalau waktu Koyudi Di Manado Semuanya serba terbatas Fasilitas gak ada Pak Koyudi Gak punya waktu Untuk kembangin skill musiknya lagi Karena beliau fokus di pekembalaan Dia adalah suara kembala Tapi lagunya Tidak kalah sama dengan orang yang skillful Kok Apakah anak PAW itu Harus dapat fasilitas bagus Baru bisa muncul Tidak Mentalitas Begini loh Kalau anda punya fasilitas Jadi puji Tuhan Tapi kalau tanpa fasilitas Kita ini melayani Bukan karena fasilitas Kok Kita itu melayani karena hati kita Yang mengasihi Tuhan Kita itu bisa Bisa maksimal Sekalipun Tanpa fasilitas Saya percaya Tuhan itu Pasti memberikan hikmat Jadi Jangan terpatok pada fasilitas Sekalipun Kalau anda punya fasilitas Ya seneng Tapi Bukan itu orientasinya Nice Ya Dengerin ya temen-temen Ya Oke sekarang pertanyaan terakhir Nanti setelah pertanyaan terakhir Kita nyanyi sama-sama Yuk lagu tadi Usomba Kau ala yang perkasa Tapi kita tanya dulu Apa lagu Favoritnya dari Koyudi Di GMS Live Satu Yang upbeat Satu yang slow beat Yang upbeat itu saya Ini sih Sebenarnya ada dua sih sebenarnya Yang pertama yang itu loh La, 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 la... Tertawaa 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 Lalu yang kedua itu yang ini Tak mau Tak mau Kompromi, Kompromi Lukunia, inilah di Ya itu 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 saya seneng sekali Kalau dengar lagu lagi Lalu yang slow beat Saya Ini Apa Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sama ini, peluk aku. Peluk aku? Oh iya, saya baru nyanyi peluk aku kemarin. Oke teman-teman, kita minta Pastor Judy doakan semua anak-anak PAW. Tidak cuma hanya di Christian Noor Sharon, tapi semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih teman-teman, sudah 100 ribu subscriber. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, anda subscribe. Tekan bell loncengnya itu supaya bisa terus dapat notifikasinya. Oke sekarang mari kita minta Pastor Judy untuk berdoa. Oke, mari kita doakan. Eh doakan. Mari kita doakan. Tuhan biar pelayanan present worship selalu dimulai dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Karena itu orientasinya kepada hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kami tahu bagaimana kehidupan kami tetap menyenangkan Tuhan. Dan nyanyian kami berbau harum menyenangkan Tuhan. Kami tidak terjebak pada sebuah kebohongan di panggung. Tapi kami menjadi orang-orang yang betul-betul hidup sebagai seorang worshiper penyembahmu. Dan Tuhan biar semua orang, teman-teman yang ada dalam pelayanan present worship. Hamba berdoa supaya dimulai dari hati yang hancur dihadiratmu. Hati yang mengasihmu. Maka mereka membangun pelayanan ini. Sehingga pelayanan menjadi pelayanan berkenan dan menjadi besar. Bukan karena mereka, tapi karena mereka tahu kepada siapa kemuliaan diberikan. Yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan biar apa yang terjadi di panggung itu merupakan manifestasi dari kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu yang terus mereka bangun dalam hidup mereka. Hamba berdoa biar urapan menyertai hidup mereka. Karena mereka mau jujur. Mereka mau melayani dengan apa yang ada dalam hidup mereka. Dari kehidupan mereka dan kau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih buat mereka menjadi besar. Oleh karena nama Tuhan yang ditinggikan. Sehingga namamu yang dimuliakan itu. Sungguh-sungguh menjama banyak orang yang dilayani. Terima kasih ya Tuhan. Kami silahkan seluruh kehidupan kami dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah sesuai dari kuasa ya kita akan nyanyi lagu yang ada yang lain. Ku sembah engkau. Ku sembah engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi. Nama-Gam. Namiku berdoa. Ku sembah engkau. Ku sembah engkau. Tinggi Namamu Di hidupku Tuhan Tiada yang lain Hanya kau Satu di hatiku Ini favorit part saya Tuhan Tiada yang lain Hanya kau Satu di hatiku God bless you all Bye-bye